di rawa panjang ini pengrajin penganyam rotang atau bambu terus yang kedua makanan ringan dan sepertinya keripik pisang atau sing kerajinan Anyaman Fas Bunga menjadi salah satu komodoti yang dimiliki oleh warga RT2 RW14 Kampung Rawa Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggedi usaha kerajinan yang memanfaatkan potensi alam yang ada di Desa Rawa Panjang ini ternyata pernah diekspor hingga ke macanegara beberapa waktu yang lalu kerajinan membuat Anyaman awalnya diperkenalkan oleh Mat Tiji antara tahun 1983 hingga 1984 dia bekerja di salah satu bengkel kerajinan Anyaman milik orang Tionghoa kemudian ia diberi tugas oleh sang majikan untuk membuat Anyaman tersebut di rumahnya seiring dengan perkembangan keranjinan tersebut akhirnya dikembangkan oleh warga sekitar sehingga hampir mayoritas warga di kampung tersebut menjadi pengerajin Fas Bunga akibatnya adanya krisis ekonomi beberapa waktu lalu kini pengerajin yang tersisa hanya belasan saja bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat Anyaman Fas Bunga sendiri diantaranya bambu, paku, rotan, dan tambang dari alang-alang Hendra pemilik bengkel Anyaman mengaku jika banyak pesanan dalam seminggu bisa menghasilkan 100 Anyaman Puntun saya mau nanya pak, ini untuk penghasilan per bulannya berapa sih pak? kalau per bulan ya mencapai 4 jutaan itu pesanannya berapa pak? sampai berapa ratusan atau puluhan? ya kalau per bulan ya sampai ratusan ratusan ya pak? ratusan ya pak tingkat kesulitannya apa sih pak untuk menganyam ini bapak pak? hasil bapak? kalau kesulitan ya cuman barang aja sih untuk barang penganyaman pak? dengan nyaman ya bahan rotannya itu agak kesulitan ya kesatunya ya apa tuh bang bisa juga ini apa penyalurannya kemana aja pak? pemasanannya? ini ke Jakarta sih ke Jakarta? selain ke Jakarta? gak mau sih cuman ke Jakarta aja ya ngirimnya juga jauh-jauh sampai ke Kuri Kembangan sampai 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 ke pasar Kopro itu Drogol sampai ke kota juga sampai pak untuk tiap pemesanan ini kan ada apa Imlek, Lebaran, Caman Natal ya kalau Imlek itu kan kalau Imlek kadang-kadang kan ada yang seperti api itu ya itu juga bikin bagaimana pesanan dari dia aja gitu saya kan dikasih katalog dari sana jadi tinggal pesan modelnya ini tipe-tipanya ini gitu jadi berapa katalog semua toko tuh ada katalognya gitu ada berapa macam sih pak ini pak? anyaman, hasil anyaman bapak pak? sampai ini sih sampai ratusan itu sampai ratusan macam ya sampai macam sama untuk pewarnaan saya sendiri pak? pewarnaan apa bahan anyaman bahan anyaman itu kan ada juga wantek sama warna itu pak kain itu pakai juga pewarna untuk penganyaman ini ada berapa hari sih pak untuk anyaman anyaman bapak? lamanya pembuatan pembuatannya ya tergantung gede kecilnya sih kalau yang kecil ini mencapai ya sehari itu sampai 25 sehari pak? sehari untuk untuk yang besar atau kecilnya itu minimal harganya berapa pak? kalau yang besar itu sampai mencapai 60 sampai ya paling minim tuh berapa? 10 ribu ya paling kecil yang macam ini kan 10 ribu gitu yang kecil-kecil harapan bapak apa sih pak untuk pemerintah daerah pak? setelah apa ada hasil anyaman di desa rawa panjang ini pak? ya harapan saya sih ya minta di bantuan ya bantuan dari pemerintah untuk pengrajin ini gitu jadi pemasaran ya Alhamdulillah sudah ada gitu cuman masing-masing gitu masing-masing tempat jadi khusus buat ke luar dan luar kota tuh belum ada gitu anyaman yang diproduksi warga ini dijual dengan harga satuan yaitu 10 ribu rupiah dan dipasarkan di Jakarta Lampung Bali bahkan hingga ke Sulawesi jenis fas bunga anggrek bulan memiliki tinggi dan lebar bervariasi untuk ukuran kecil memiliki tinggi 20 cm panjang 29 cm dan lebar 13 cm sedangkan untuk yang besar tingginya 32 cm dengan panjang 19 cm dan lebar luas 12 cm nah permisa tunggu apa lagi kalau ingin memiliki fas bunga cantik dari anyaman dengan berbagai model langsung datang saja ke desa rawa panjang di kecamatan Bojonggede Citra Leonita melaporkan untuk TV Tegar Beriman